Saudara, fenomena kabel semerawut yang terjadi hampir di seluruh ruas jalan di kota Pontianak, selain dinilai merusak keindahan kota, juga berdampak pada keselamatan. Ya, pemerintah kota Pontianak akan untuk segera meminta pihak terkait untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pemasangan kabel tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Kutin Srilena Chandramidi mengatakan, pihak Pemkot telah memberikan teguran kepada PLN maupun Telkom terkait kondisi itu. Pihaknya telah menyurati PLN untuk memindahkan kabel-kabel yang menjuntai itu ke bawah tanah. Pihaknya juga menemukan banyak tiang yang dipasang atau digantungi properti iklan, menjadikan pemandangan tak sedap. Salah satunya berada di kawasan Jalan Merdeka Timur. Di lokasi tersebut terdapat beberapa tiang listrik dengan gulungan kabel yang menggantung dan menumpuk dengan kabel lainnya, sehingga terlihat acak-acakan. Dinas Perhubungan juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Permasalahan tersebut dan untuk pemindahan tiang listrik di masih tengah jalan. Untuk kabel-kabel yang dipasang oleh PLN atau Telkom yang mengganggu keindahan Kota Pontianak, sudah kita tegur ya dari pihak PLN-nya, dan Pak Wali Kota juga sudah menegur pihak PLN saat rapat dengan PLN sendiri, dengan manajemennya, untuk di, apa, kabel udara, itu kan kabel udara tuh namanya, itu untuk dipindahkan ke kabel buah tanah, supaya lebih indah. Utuin meminta agar pihak PLN dan Telkom dapat melaksanakan yang telah disampaikan oleh Wali Kota Pontianak. Juntaian kabel-kabel di kawasan kota dapat membahayakan pengguna kendaraan. Sampai dengan hari ini, pihak Pemkot hanya memberikan teguran terkait keindahan kota.